Ayo pukul saya Dan disini terlihat ya Honey yang sekarang ini berada di tangan Farhad Tetapi Honey benar-benar sangat ngotot Dia itu berani banget ya luar biasa Bahkan ketika Farhad menganjam Honey Honey itu malah semakin berani Justru malah Honey menganjam balik Farhad Dan pastinya sikap Honey yang begitu sangat keras kepala ini Membuat Farhad pun jadi murka Padahal Farhad hanya minta supaya Honey mengembalikan aset Jino Dan disini Honey itu malah semakin menjadi-jadi Dia mengatakan kalau apa yang sudah ada di tangannya Gak akan mungkin dia kembalikan Bahkan dia akan membongkar perselingkuhan Farhad Dan mendengar semua kata-kata Honey itu Tentu saja Farhad pun jadi geram ya Farhad benar-benar sangat emosi Gak menyangka kalau ternyata Tiara alias Honey seperti ini Dan karena saking emosinya Farhad pun gak tahan lagi Dia pun langsung menghajar Honey Sampai Honey jatuh pingsan Dan kalian bisa lihat bagaimana kondisi Honey sekarang ini Honey tentu saja kesakitannya Tetapi dia langsung gak sadarkan diri Benar-benar satu pukulan sudah bisa membuat Honey tumbang Kemudian terlihat Farhad yang memperhatikan Honey dan setelah ini Farhad bakal melakukan sesuatu Benar-benar menegangkan Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Dan benar-benar sangat menggeramkan ya Honey keras kepala banget bahkan dia tuh berani banget sama Farhad Farhad sampai geram akhirnya memukul Honey seperti itu Dan pastinya kalian juga penasaran banget kan bagaimanakah pertemuan nanti antara Jino dan juga Tias di Taman Asuka Kemudian sekarang ini Jino memanfaatkan Apil untuk mendekati Zidane supaya Apil mencari tahu perihal pacarnya Zidane yang sebenarnya Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye